Halo balik lagi di SB Project Di video kali ini di sesi Studio One Sebentar by SB Project Gue akan kasih tau Mungkin kasus ini sering dialami oleh para teman-teman Khususnya bagi para pemula yang baru menggunakan software Studio One Dia bingung tidak bisa merekam apapun di Studio One Karena ada salah settingan kemungkinan Oke langsung saja kita masuk ke dalam program Dan example seperti ini Jadi gue akan coba buat track baru disini Lalu namanya sample aja deh Sample, audionya mono, adanya di input L Lalu kita coba rekam namun tidak ada apa-apa Dan kita coba rekam menggunakan toggle disini Sama tidak bisa membentuk data Ada apakah ini? Apakah soundcard saya rusak? Tenang, jangan panik dulu Ini sebenarnya ada beberapa kesalahan settingan Di software Studio One teman-teman Ataupun di song yang teman-teman sedang kerjakan Caranya itu untuk memastikan apakah ini tidak rusak Yang pertama itu kelihatan dari sini ya Jadi ketika teman-teman gedein Ini akan kelihatan input L itu non Input R itu non Bukan nona ya, non Artinya tidak ada apa-apa di input L dan input R Disini belum terselek Source mana yang ada di input L dan source mana yang ada di input R Itu dia belum disetting ya Atau kehapus settingan yang kemungkinan Hal ini mengakibatkan Akibatkan Studio One tidak bisa merekam apapun Walaupun teman-teman sudah pilih input yang tersedia Itu karena di input tersebut tidak ada hardware yang terhubung Terhadap softwarenya Nah jadi walaupun teman-teman rekam Ya 100 kali, 1000 kali Teman-teman close program, restart program, install ulang PC Bahkan kalau misalkan lupa settingan ini Itu tidak akan bisa terjadi Caranya teman-teman untuk memastikan Teman-teman masuk ke I.O. aja disini ya Disini kelihatan kosong Atau Gue biasanya paling sering masuk ke input Disini akan kelihatan Secara default biasanya Studio One umumnya seperti ini Ada input stereo Ada input mono LR ya Stereo itu L plus R Sedangkan mono itu input L doang dan R doang Nah disini masih non semua nih Artinya tidak ada source-nya Secara simple ketika teman-teman klik input Ini lebih simple daripada teman-teman klik I.O. disini Caranya itu kalau untuk di sesi input Klik inputnya disini Kemudian pilih Untuk stereo Pilih input 1 dan 2 Kan langsung ke detail kan suara gue Dan kalau misalkan input L itu sebelah kiri Berarti di channel 1 Dan R itu di channel 2 Ini gue lagi pakai splitter Jadinya audio gue masuk ke channel 1 dan channel 2 Yang aktif di audio interface gue Karena untuk proses screen recorder Nah sekarang teman-teman bisa rekaman nih ya Sebagai contoh Nah suara gue sudah masuk kan ketika ini Ini mungkin agak sedikit mengganggu kanan double suaranya Dan coba kita rekam CX123 ini sudah bisa rekaman ya Sekarang kita akan coba pause Atau stop record Dan kita coba dengarkan CX123 ini sudah bisa rekaman ya Sekarang kita akan coba pause Ya sudah bisa rekaman ya Karena sudah di selek inputnya Kalau misalkan kita balik lagi ke non Ya ke non lagi semuanya Terus kita hapus Kita coba rekam Tidak terjadi apa-apa Itu karena teman-teman belum setting Jadi begitulah caranya Atau pakai masuk ke sesi yang audio IOSetup di klik Teman-teman bisa pilih Untuk stereo nya di klik sini Lalu untuk L nya di satu Klik aja di kotak sini Lalu untuk L di kotak sini Apply dan oke Lalu teman-teman sudah bisa rekaman lagi Audionya sudah beres dan sudah bisa rekaman lagi Jadi teman-teman gak usah panik Sebenarnya itu bukan rusak soundcard nya Tapi karena teman-teman lupa settingan Atau settingannya kehapus Nah jadi seperti itulah Caranya untuk mengatasi Audio yang tidak bisa direkam Ya Di beberapa kasus mungkin seperti itu caranya Ataupun kalau misalkan lebih fatal Kemungkinan audio interface nya rusak ya Jadi Cukup sampai sini aja Untuk studion sebentarnya By ASB Project Sorry banget Kalau masih ada kesalahan Ataupun misinformasi Yang gue berikan di video ini Sampai bertemu Di sesi studion sebentar By ASB Project Thank you for watching this video ASB Project Ciao